Hai selamat sore Bapak pertama-tama perkenalkan nama saya yang tulis bunga nih 200-20-2011 kelas C-2 saya ingin membahas hasil luku saya dari judul buku Sosyologi George hai 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 Fragment kehidupan dan pemikiran simet geop simet yang termudah dari tujuh bersaudara lahir Berlin pada tanggal 1 Maret 1858 ayahnya seorang partner di tempat terkenal pabrik sokelat Hai meninggal saat geop masih kecil seorang teman dari keluarga pendiri penerbit musik internasional diangkat sebagai walinya ia meninggalkan simer sebanyak lagu memungkinkannya menjalani kehidupan sebagai seorang serjana simer Hai ibu temperamental dan mendominasi setelah lulus dari gimnasium simer masuk Universitas Berlin pada usia 18 tahun untuk belajar sejarah meskipun pengaruh monsen padanya dia segera berubah menjadi filosofi dari tahun 1985 Hai hingga 1100 Hai dia adalah seorang privat dosen dan seorang dosen yang tidak dibayar kecuali untuk biaya mahasiswa dalam bidang filsafat dan untuk yang lainnya kemajuan lembat simer sangat kontraks dengan kemampuannya reputasi sebagai pembicara dan pemikir Hai nah yang kedua simer di Amerika di Amerika Amerika Serikat simer tidak pernah memiliki nama yang yang bagus sebagai filsuf tapi dari pergantian abad ke-20-an dia terkenal sebagai sosolog Hai antara 1893 dan 1910 jumlah tulisannya kebanyakan sosologis muncul di majalah Amerika mayoritas seantara dalam terjemahan oleh Albion W kecil part pulges memberinya posisi penting di Amerika klasik Hai mengantar ilmu sosologi di tahun 1921 kontribusi Eropa yang terpilih khusus terpenting di titiknya adalah desu seorang sosial aktyon dari telekot persons dan berbagai terjemahan Max Weber beberapa sosolog Amerika berpengalaman dalam sosologi Eropa baik terjemahkan atau tidak dan yang lainnya mungkin tidak sepenuhnya memanfaatkan penelusiran apa adanya dan ini adalah punya pertanyaan apakah terjemahan itu membantu di mengomunikasikan Hai ide-ide pemikir sebagai penilaian atas pemikiran yang berikut bidang sosologi sosologi yang menyeluruh dikontrak dengan paragraf sebelumnya jadi berusaha dengan pekerjaan simel perawatannya tentu saja diwarnai oleh pernyataan sebelumnya dengan pernyataan mereka tidak seluruhnya eksklusif konsepsi simel yang pertama yang akan dibuat oleh pembasta sendiri apakah komentar berikut tidak dapat dipahami tanpa pengetahuan teks mereka tapi simel menciptakan dan mengawasinya pekerjaan itu menyenangkan di sini dalam meteorologis dan metafisiknya kekhawatiran dia tampaknya lebih tempatnya berjuang dan reaksi sejauh dia bukan ijim bira tapi simpati simpati, kagum, perhatian, partisipasi, keterlibatan bahkan di sini bagaimanapun kami mungkin cenderung untuk mengekspor diri kita sendiri ke aspek pikirannya itu di mana berbeda yang bisa kami buat di antara keduanya ilmu pengetahuan dan filsafat tampaknya meredut dan menjadi dewasa sebelum waktunya dan kecil-kecilan larut seperti yang dilakukannya dalam wadah kreatif kita yang berikut pentingnya metodologis dan filosofis dari simer sosiologi untuk mengulangi sejak ini hampir seluruhnya adalah hal-hal menyenangkan pada sebelum diluas diulas di sini dan arat untuk meninjau mereka adalah prosedur dunia seperti yang biasanya dipahami dan tidak lebih tetapi juga akan menjadi daya tarik utama sebagain besar dan mereka selanjutnya konstribusi sosiologi sebagai ilmu tetapi sejarawan dan filsuf sosiologi bukan sosiologi yang tepat akan memiliki alasan untuk bertanya-tanya meskipun hampir tidak ada hubungan logis antara simers umum pernyataan tentang sosiologi misalnya tiga subdivisinya lapangan dan pernyataan topikalnya misalnya diskusinya tentang metropolis namun demikian karena kedua jenis negara berasal dari orang yang sama pasti ada beberapa hubungan psikologis diantara mereka namun tetapi utama memiliki menjadi analisis dari kekhawatiran dari mereka itu disampaikan Simel merebut sosiologi sebagai studi dunia kehidupan sosiologi sosial oleh arti dari konstruksi heuristik dari bentuk-bentuk masyarakat konstruksi ini bersama-sama dengan konstruksi terkait terutama interaksi telah konstribusi untuk alasan yang mungkin tidak lebih ilmiah kontemporer masih antara lain artikulasi sosiologis sikap jika saat seperti itu tiba sosiolog mungkin harus kerjasama ahli ontologi sosial dan dengan flusy sejarah dan sains yang terakhir karakter abstrak sosiologi konsepsinya yang khusus ilmu apapun mengekstrak hanya satu grup atau aspek dari totalitas atau kesegeraan fenomena yang di alami sosiologi juga melakukannya itu bertindak tidak kurang legitimnya daripada ilmu pengetahuan lain jika ia menganalisis keberadaan individu dan menyusun kembali dalam terangnya konsepsi sendiri sosiologi bertanya apa yang terjadi untuk pria dan oleh aturan apa mereka berperilaku tidak sejauh mereka mengungkapkan keberadaan individu mereka dibawa terdiri sendiri berdiri sendiri dalam totalitas mereka tetapi sejauh saat mereka membentuk kelompok dan ditentukan oleh keberadaan kelompok mereka karena interaksi mereka juga di bawah pembimbingan konsepsi tertentu seperti kondisi dan ekonomi masing-masing produksi dan realitas fenomena saling terkait yang tidak ada sebab sesuatu dalam yang dialami tetapi hukum dan evolusinya mereka menemukan semua pokok bahasan ilmu-ilmu ini tidak lebih dari saluran-saluran tertentu adalah di mana kehidupan sosial satu-satunya membawa semua energi dan semua signifikasi mengalir saya telah menunjukkan bahwa semua konsepsi ini tidak adalah menghasilkan namun baru untuk semua cabang ilmu pengetahuan yang akan tetap ada tidak terganggu dan autonomous dengan semua konten dan nomenklatur tendensi dan metodenya yang spesifik hanya itu saja Bapak sekian dan terima kasih selamat selamat menikmati selamat menikmati Selamat menikmati